Ha ilaha illallah Kembali lagi di Islamitu Indah Masih di tema kita hari ini adalah Uang bikin dosa Tepuk tangan lu dong Bu Masya Allah nih Bu Tadi kita udah mendengar penjelasannya Kalau misalnya kita punya uang banyak tuh kayaknya enak banget Tapi banyak juga orang yang memanfaatkan uang banyak itu dengan yang salah Malah banyak uang Malah jadi bikin dosa Nah itu yang bahaya Bener gak Bu? Bener ya Bu ya? Yang tadi nyinyatnya baik-baik Eh eh stop 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 Aduh ini ngapain sih Icis bawa-bawa cucian kotor Kemarin kan Mariam Mariam tuh ponakannya Ricis Main tuh ke rumahnya Ricis Tapi ninggalin baju kotor Nah sekarang kan udah Ricis cuciin Mau Ricis balikin ke Ustaz Aoki Eh eh ntar dulu Kenapa? Ini kok begini sih? Kenapa? Baunya bau-bau gak enak gini bau apek ini Masa sih? Ini gak bersih cuciannya tandanya Oh iya ya Padahal udah dicuci pakai pelembut Pakai puangi juga Ini pasti masalahnya kayak kemarin nih Masalahnya tuh Icis tuh jemur tapi gak kering Jadi masih ada kuman-kuman yang nempel di pakaiannya nih Contoh kalau lagi musim hujan seperti sekarang Kain tuh susah kering akibat kuman yang masih menempel di pakaian Muncul bau apek Makanya pakai pelembut aja tuh gak cukup Cis Oh nah makanya Ricis ini mau coba cuci Mau coba setrika juga pakai ini Parfum key spray anti kuman Nah ini yang bener Yang punya kandungan anti kuman yang bisa mematikan kuman Pada pakaian ponakannya Ricis nih Mariam nih Kan kemarin kan udah pakai tuh di baju-bajunya Ricis Betul Dan terbukti mas Fadli jadi wangi Gak bau apek wanginya tahan lama Sampai rumah masih kecil wanginya Nah tuh kan Ricis kemarin udah tau itu bener banget Cis Baju sekolah anak-anak aku aja Setiap hari itu wangi dan bersih Soalnya istri aku tuh selalu menyemprotkan key spray saat setrika Pakaian syuting aku juga nih contohnya sekarang nih tuh ya kan Juga selalu disetrika dengan menggunakan key spray Hanya dengan parfum key spray anti kuman yang bisa membuat pakaian kita tuh Jadi bersih dan mudah disetrika Dan wanginya lagi juga tahan lama Itu yang paling penting Tuh coba nih Aku semprotin ya wanginya ya Ke baju Mariam Ya Allah Nih kalau udah begini di setrika Tuh wanginya juga tahan lama Oh iya wangi Bu Nih bu Wanginya gimana bu Tuh Biar ibu-ibu ntar saya bilang Ih mas Fadli cuma sendirian doang wanginya Tuh enak kan bu Kalau misalnya wangi bu Pastinya tuh suami tuh jadi nyaman bekerja Dan anak-anak juga jadi semangat sekolahnya Bener gak bu Betul Dan selain itu mas Fadli kan salah satu alasan Richie seneng banget pakai key spray ini Karena penggunaannya tuh gampang banget Key spray anti kuman ini ada kemasan punch isi 300ml Nah yang ini nih Jadi tinggal tuangkan aja ke botol Dan udah siap dipakai tanpa perlu ditambah air terus Tinggal disemprotkan Karena cara pakenya gampang banget Dan prosesnya juga penyetrikaannya jadi mudah Betul Tinggal disambahin semprot secara merata aja ke pakaian Agar proses penyetrika tuh jadi mudah Satu kemasan ini bisa dipakai buat Nih bu Satu kemasan ini dituang sini bisa dipakai buat puluhan pakaian Dan mudah Hemat lagi Jadi hemat Bener Ibu-ibu harus pakai Semuanya harus pakai Karena Richie sudah buktiin sendiri Saya juga udah buktiin di rumah Pakai parfum key spray anti kuman ini sesuai banget sama ajarannya Rasulullah SAW Yang mengajarkan kepada kita tuh harus menjaga kebersihan Dan harus tetap wangi Dan harus Uh Pak Ustaz kalau udah kayak gitu senyum deh Pak Ustaz Iya aku senyum-senyum tuh Aku senang kalau yang dalam artian Islam itu harus kelihatan rapi, bersih, wangi Betul Islam itu gak boleh bawa apa Nah Nah Islam itu adalah mengutamakan kebersihan Makanya kalau kita buka dalam kitab piki Bapak pikinya itu pasti awalnya adalah Bab tentang tohara bersuci Suci itu merangkup banyak hal Badan, pakaian, tempat Bahkan termasuk bahagian darinya adalah Menampatkan kewangian Karena gini mohon maaf Kalau kita menuju untuk tempat salat Itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik Betul Dan diantara yang pakaian yang terbaik itu adalah rapi, bersih dan wangi Karena kenapa orang disuruh untuk bersiwak untuk ke masjid Buat salat dan sebagainya Adalah supaya tidak mengganggu Bahkan dilarang ketika orang sudah memakan makanan yang berbau Kayak maaf ya Petek jengkol Ya itu Termasuk bawang yang disebutnya adalah bawang Karena sangat berbau Itu disuruh bersiwak dulu Supaya meninggalkan baunya Tapi memberikan wangi Makanya bersiwak Bahkan memakai parfum Masya Allah Jadi sudah ada parfumnya juga disitu Sudah ada aman Semua udah lengkap Ustaz Terus antikuman juga Informasinya penting banget buat semuanya Masukin lagi Pokoknya sekarang ini jangan dibalikin dulu Pokoknya pakai kispray dulu antikuman ini Baru dibalikin ke baby Maryam Kasian baby Maryam ntar gatel-gatel lagi bawa apa Kasian Dia salah sendiri nih gak dia pakaian kotor Eh enak asya Makasih banyak icis Tepuk tanganmu buat ricinku Ricin sisipan dulu itunya disana Apanya Ngapain dibawa-bawa ke sini Iya ditinggal dulu Jangan dikasih baby Maryam Awas ntar kasian Gatel-gatel Nih Buat jamaah yang ada di studio juga di rumah udah gak sabar Tadi kita sudah minta penjelasan dari Ustaz Zawki Ustaz Zawki mohon izin Boleh ke depan bareng-bareng sama-sama disini Ustaz Zawki Ini kembali ke tema kita hari ini Kita berbicara tentang uang bikin dosa Tadi kan ada orang yang kalau punya banyak uang Cita-citanya adalah naik haji Nah itu kan manfaatnya luar biasa Tapi banyak juga orang yang tidak bisa memanfaatkan uang Nah sekarang kita pertanyaannya adalah Manusia itu perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Wajar gak sih kalau kita itu sibuk mengejar uang Ustaz Zawki Mohon izin waktunya silahkan Baik terima kasih Bapak dan Ibu Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah SWT Wajar gak sih kalau kita sibuk mengejar uang Wajar gak sih kalau kita sibuk agar kita bisa mendapatkan uang Tergantung jawabannya Wajar atau gak Bu? Boleh atau enggak? Boleh tergantung Ada ungkapan seperti ini Uang itu bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Betul gak Bu? Sekolah Sekarang mahal ibu ya? Butuh uang Pengobatan Ingin memberikan pengobatan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi Butuh uang Kalau gak ada uang susah berobatnya Dan hal-hal lain semuanya memerlukan uang Maka kalau ditanya wajar gak kalau kita mengejar uang Betul Mengejar duit atau mengejar uang Uang itu sejatinya bisa menjadi sarana untuk kebutuhan kita Atau merealisasikan keinginan-keinginan kita Betul gak? Kalau ada uang kita pengen apa? Bisa Kita ingin barang tertentu Ingin fasilitas tertentu? Bisa Maka jawabannya adalah Inna ma'a malu biniat Segala sesuatu tergantung pada niatnya Kalau mengejar uang tujuannya adalah untuk tidak menjadi parasit bagi orang lain Tidak meminta-minta dan hidup mandiri Tentu saja itu menjadi sebuah hal yang sangat bagus Bahkan wajib untuk mengejar uang Rasulullah SAW itu tidak pernah mencium tangan pembesar atau tangan raja-raja Tapi Rasulullah SAW pernah mencium seorang laki-laki tua tangannya yang sudah melepuh Jadi sang bapak ini sibuk dalam memukul batu Memecahkan batu untuk mencari uang untuk menghidupi keluarganya sendiri Maka Rasulullah SAW mencium tangan sang kakek tersebut Inilah tangan yang tidak disentuh oleh api neraka kata Rasul Kenapa? Karena tangan ini dengan kelelahannya, keletihannya Dia sibuk dalam mengejar uang supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta Dimana di dalam Islam orang yang meminta-minta itu hina sekali Di akhirat kelak ia sibuk mencakar-cakar wajahnya Karena ia merendahkan dirinya sendiri selama di muka bumi ini Maka Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang meminta-minta Mengejar uang menjadi sedemikian penting, penting untuk apa? Penting untuk pada akhirnya bisa menjadi sarana Kita dalam beribadah kepada Allah SWT Tadi kata Ibu Siti Aisyah Kalau saya punya uang saya mau berangkat haji Masya Allah Ingat uang itu bukan sebagai tujuan Tapi uang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Kalau punya uang ibadahnya tenang Ibadahnya enak Ibadahnya enggak pusing mikir ini mikir itu Karena hati-hati penyebab salah satu kekufuran seseorang karena ia miskin Maka Islam menganjurkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kaya Maka kalau niatnya adalah seperti itu Uang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Uang sebagai sarana bagi kita untuk menghidupkan diri kita sendiri Keluarga kita, orang tua dan anak-anak Bahkan dikatakan loh Orang-orang yang mengejar harta, mengejar uang, mencari nafkah, bekerja Untuk menghidupi dirinya agar tidak meminta-minta Menghidupi orang tuanya yang sudah tua, menghidupi anak-anaknya Kalau ia mati dalam pekerjaan itu Ia sebagai orang yang jihad visabilillah Sedang berjihad di jalan Allah orang-orang yang bekerja Maka para ibu-ibu kalau bapaknya berangkat kerja doakan Allah yafadzuka semoga Allah menjagamu wahai suamiku Kita bisa tahan dengan kelaparan tapi kita bisa tahan dengan api neraka Jadi intinya kita membuat suami kita bekerja dalam pekerjaan yang halal Tapi kalau kita mengejar uangnya tujuan semata-mata hanya untuk dunia saja Hanya untuk kepentingan dunia tidak memikirkan akhirat ini menjadi bahaya Kenapa? Orang-orang yang mengejar uang tapi tidak memikirkan akhiratnya Akhirnya dampak-dampak yang terjadi adalah satu Ia sibuk dalam mengejar uang sehingga ia tidak memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi Contoh dalam surah Al-Qasas 73 Allah mengatakan Allah berfirman bahwa malam dijadikan tempat sebagai istirahat Siang dijadikan waktu untuk mencari sebagian karunianya Tapi ada orang yang bekerja terus siang malam-siang malam-siang malam Tidak memberikan hak untuk tubuhnya beristirahat Tidak memberikan hak untuk keluarganya bersama dengan dia Maka ia telah melalaikan berbagai macam hak ini yang tidak boleh tidak dibenarkan Karena sibuk orientasinya adalah uang, 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 uang sehingga melupakan hak-hak yang lain Dan sibuk mengejar uang sehingga lupa dari mana ia mencari uang itu dan kemana uang itu ia akan keluarkan Padahal itulah yang akan ditanya oleh Allah SWT nanti Kenapa di akhirat nanti orang miskin lebih cepat masuk syurga dibanding orang kaya Karena orang miskin dihisap hartanya cepat Ditanyanya cepat karena duitnya dikit Tapi kalau orang kaya dihisapnya lama Kenapa ditanya dari mana ini uang Dan kemana uang ini akan dikeluarkan Jadi kalau mengajar uang tidak memikirkan dari mana diambilnya Kemana dikeluarkannya itu menjadi sebuah hal yang sangat membahayakan Inaudzubillah, sumanudzubillah Ini betapa pentingnya menjaga uang ya Jadi kembali lagi pada diri kita Bagaimana kita mengatur segala sesuatu itu Mengarahkan untuk meraih ridha Allah Untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Karena sebenarnya bukan berarti kita meninggalkan dunia Tapi justru dunia itu alat untuk menuju ke akhir Jadi bukan uangnya yang dosa Tapi yang berat itu adalah bertanggung jawabannya Masya Allah ya Betul, uangnya sih sah-sah aja gitu ya Masalah pemanfaatan ini harus diperhatikan Ini buat zaman di rumah nih Dari mana, bagaimana, dan kemana Oh ada tiga Bagaimana, bagaimana, kemana Bagaimana mengelolanya Masya Allah nih Ya Allah ini pelajaran luar biasa banget ya Ternyata yang dianggap orang itu uang enak-enak-enak Ternyata gak semudah itu Gak segampang itu untuk memanfaatannya Ini buat zaman di rumah jangan kemana-mana Setelah ini kita akan mendengarkan Tausia dari Ustadz Maulana Dalam Islam apa sih batasan atau ukuran Bahwa uang sudah mengatur kehidupan kita Dan buat zaman di rumah Nanti akan ada kuis Jutaan rupiah yang akan kita bagikan kepada zaman yang ada di rumah nih Makanya jangan kemana-mana nih Stay terus di Islam itu indah Kita akan segera kembali setelah satu ini Tetap di Islam itu indah Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton